Intro Pernah gak sih kalian menerima saran untuk menggunakan mikrotik di jaringan kalian? Dan ternyata kalau kalian cari info tentang mikrotik, banyak banget dan kita tidak bisa mengambil kesimpulan manakah jenis mikrotik yang harus kita pakai. Misalnya nih, wah jaringanku lambat nih, terus teman bilang, pakai aja mikrotik. Atau kalau enggak, misalnya pengen menggunakan login page kalau orang pengen akses internet. Terus teman juga bilang lagi, pakai aja mikrotik. Atau misalnya kita juga pengen memberikan filtering akses agar beberapa website juga tidak bisa diakses oleh pelanggan. Terus teman juga bilang lagi nih, pakai aja mikrotik. Karena mikrotik bisa juga digunakan untuk filtering. Nah, tapi pada saat kita cari info di internet, mikrotik itu ternyata jenisnya banyak. Dan mikrotik mana yang harus kita pakai, malah kita jadi bingung sendiri. Nah, buat kalian yang sekarang baru ada di fase ini, tonton video ini sampai selesai, karena aku bakalan kasih 3 tips, 3 hal yang harus dipertimbangkan ketika kita mau membeli mikrotik untuk jaringan kita. Jadi simak video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng, biar teman-teman dapat update ketika kami upload video terbaru. Hal pertama yang harus kalian tahu adalah skema atau metode jaringan seperti apa yang mau dibangun. Ini juga nanti kaitannya dengan skala jaringannya. Misalnya, jaringan di rumah, jaringan di kantor, dengan jaringan di kampus atau sekolah, itu pasti metode dan skalanya berbeda. Skala yang dimaksud di sini adalah berapa banyak user, pengguna akses internetnya ya. Kemudian kira-kira nanti berapa besar bandwidthnya dan fitur-fitur apa aja yang akan diimplementasikan. Nah, yang pertama harus kita tahu adalah interface-nya dulu. Karena interface ini terkait dengan seberapa besar jaringan dan bandwidth yang kita lewatkan. Nah, kita bisa lihat contohnya mikrotik yang saya pegang ini. Ini adalah mikrotik yang saat ini bisa dibilang RB yang paling kecil dan sederhana. Ini dia punya 3 ethernet dan 1 interface wifi. Nah, beberapa mikrotik nanti juga sudah punya port untuk fiber optik. Sehingga teman-teman bisa menyesuaikan dengan kebutuhan jaringannya. Nah, yang kedua setelah nanti kebutuhannya bisa kita analisis lagi, maka kita harus tahu juga kira-kira fitur apa aja yang kita butuhkan. Karena di mikrotik sendiri, mau mikrotik yang modelnya kecil seperti ini, atau yang modelnya seperti ini, atau mungkin teman-teman pernah lihat RB mikrotik yang besar seperti ini. Ini adalah seri CCR. Nah, semuanya itu memiliki fitur yang sama. Artinya apa? Misalnya teman-teman pengen memblokir website menggunakan firewall. Maka di RB yang kecil sampai yang besar seperti ini, fitur firewall itu ada. Atau misalnya teman-teman mau membuat login page untuk akses internet. Jadi, setiap orang yang mau akses internet harus login menggunakan username dan passwordnya. Maka di RB ini juga ada semua. Tetapi yang harus kita lihat adalah setiap RB ini secara OSnya dia punya kapasiti bisa menampung berapa user. Contoh untuk RB yang ini, yang kecil, ini dia menggunakan lisensi router OS level 4. Sehingga kalau kita gunakan untuk hotspot, maka dia maksimal secara OSnya hanya bisa menampung 200 orang yang online secara bersamaan. Kemudian biasanya untuk RBJCR yang besar seperti ini. Nah, ini biasanya sudah terinstal router OS dengan lisensi level 6. Yang artinya bisa menghandle user banyak. Ya, di atas 500 lah ya, unlimited. Nah, maka kemudian kita juga harus tahu kebutuhannya kira-kira ada berapa banyak user yang mau akses. Jadi, selain interface, kemudian fitur, berapa banyak user, itu nanti kita harus tahu sedetail mungkin. Kemudian yang terakhir adalah kita juga harus tahu kira-kira nanti seberapa banyak fitur dan bandwidth yang kita handle itu sebaik besar. Karena semakin banyak fitur yang kita pakai, semakin banyak user yang di handle, maka biasanya fitur-fitur dan juga CPU ini, dia akan digunakan semakin tinggi. Nah, analoginya sama dengan kalau kita pas memilih handphone. Kalau misalnya teman-teman pengen handphone yang bagus untuk gaming, berarti ya kita harus menggunakan CPU yang sesuai. Oke, kalau kita mau menggunakan handphone itu untuk multitasking, ya berarti kita harus menggunakan spek minimal kita lihat biasanya CPU dan RAM yang tinggi juga. Nah, di RB Mikrotik pun seperti itu. Jadi, untuk kebutuhan ini kita harus tahu seberapa besar skala jaringan yang kita kelola. Contoh, kalau misalnya teman-teman ingin menggunakan RB Mikrotik untuk di rumah, maka cukup menggunakan RB Mikrotik yang kecil-kecil seperti ini. Contohnya yang saya pegang ini adalah HAP Mini atau RB931. Nah, kenapa RB ini cocok? Yang pertama, dia sudah ada interface Wi-Fi-nya. Biasanya kalau untuk di rumah, mungkin dalam satu area rumah, orang-orang lebih banyak asis menggunakan Wi-Fi. Jadi, kita tinggal pasang satu RB Mikrotik ini. Kemudian biasanya sumber internet masuk melalui ethernet yang ada di depan dan disebarkan menggunakan Wi-Fi ini sehingga orang-orang rumah bisa asis internet dengan konek ke Wi-Fi yang kita pancarkan. Nah, karena ini skemanya adalah jaringan rumahan atau modelnya adalah jaringan rumahan, maka ethernetnya juga tidak butuh dengan kapasitas yang gede. Jadi, contoh di RB ini dia maksimal ethernetnya bisa melewatkan traffic 100 Mbps atau ini adalah fast ethernet. Jadi, ini adalah contoh paling sederhana untuk jaringan di rumah. Nah, misalnya kemudian jaringannya lebih gede lagi. Contohnya misalnya di cafe atau di kantor-kantor Soho gitu ya. Maka kita juga harus menggunakan RB yang lebih gede lagi. Misalnya Soho itu langganan bandwidth internet katakanlah 50-100 Mbps. Maka kita juga harus menggunakan RB yang lebih gede spesifikasinya. Kita lihat dari CPU-nya, kita lihat dari RAM-nya, kemudian kita juga harus lihat dari interface-interface yang kita butuhkan. Misalnya, butuh berapa Wi-Fi, butuh berapa ethernet, atau mungkin bahkan kalau di jaringan-jaringan yang gede, kita butuh fiber-optik seperti yang ada di RB CCRI. Nah, setiap jaringan, setiap tempat itu pasti nanti kebicangannya juga beda-beda. Sehingga, rule yang diterapkan itu juga akan beda-beda. Semakin banyak rule-nya, semakin gede bandwidth-nya, semakin banyak user-nya, maka CPU dan RAM yang digunakan juga akan semakin tinggi. Maka, untuk memberikan gambaran ke teman-teman, silakan teman-teman bisa lihat tabel di sini. Hal kedua yang harus teman-teman perhatikan pada saat ingin implementasi mikrotik di jaringan adalah seberapa dalam kemampuan kita dalam pengelolaan jaringan. Artinya apa? Artinya adalah mikrotik ini, ini adalah bukan perangkat yang kalau kita beli, dicolok langsung bisa bekerja. Memang, nanti dia ada semacam kayak default konfigurasinya. Tetapi, untuk bisa menyesuaikan dengan kebutuhan kita, di rumah, di kantor, di sekolah, ataupun di kampus, mikrotik ini harus dikonfigurasi ulang, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Sehingga, teman-teman harus tahu kira-kira nanti sedalam apa sih kita tahu tentang jaringan. Contohnya, misalnya tentang pemasangan alamat IP, atau misalnya tentang bagaimana cara firewalling atau melakukan pemblokiran akses, atau misalnya bagaimana caranya akses internet kita bisa dinikmati melalui wifi. Setiap jaringan, di rumah, di kantor, di kampus, pasti memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Sehingga, teman-teman bisa memutuskan, apakah nanti kita konfigurasi sendiri, ataukah mungkin kita malah butuh tim lain, atau vendor yang kita harus ajak kerjasama untuk bisa melakukan konfigurasi mikrotik yang kita punya. Kalau kalian merasa, misalnya saat ini masih di level pemula, sebenarnya ada banyak cara bagaimana teman-teman bisa memulai melakukan konfigurasi mikrotik. Yang pertama, teman-teman bisa coba lihat tutorial-tutorial yang ada di internet, termasuk di channel Mikrotik Indonesia ini, sudah banyak tutorial yang bisa diikuti dari level awal, level basic konfigurasi, sampai dengan level advance, itu bisa teman-teman ikuti. Tetapi, kalau misalnya teman-teman ingin belajar lebih dalam, sebenarnya juga Citraweb mengadakan training yang bisa diikuti oleh teman-teman yang baru mengenal mikrotik, yakni training sertifikasi MTCNA. Detailnya nanti teman-teman bisa lihat di website citraweb.com. Hal ketiga yang harus teman-teman perhatikan pada saat membeli mikrotik adalah, belilah mikrotik di seller yang terpercaya. Pasti teman-teman enggak mau kan, kalau misalnya beli mikrotik, apalagi kita baru masuk ke dunia mikrotik, tetapi kita tidak punya tempat untuk konsultasi teknis misalnya. Pas kita coba hubungi sellernya, ada kendala teknis misalnya, sellernya misalnya tidak responsif, atau mungkin tidak bisa membantu. Nah, ini berkaitan dengan sebenarnya seberapa nanti jaringan teman-teman bisa berjalan. Karena mungkin untuk teman-teman yang baru belajar mikrotik, yang baru pertama pakai mikrotik, informasi yang jelas dari seller ini sangat diperlukan. Kemudian mungkin juga untuk masalah garansi, pastikan mikrotik yang teman-teman beli itu bergaransi. Karena misalnya, nanti mungkin karena kita baru masuk ke dunia mikrotik, tidak sengaja mikrotik kita rusak. Yang paling sering terjadi adalah misalnya gagal booting, atau misalnya lupa password dan segala macam. Nah, itu kita harus benar-benar cari atau pilih seller yang resmi atau yang terpercaya. Nah, buat teman-teman yang masih bingung, nyari yang mana sih sebenarnya seller terpercayanya untuk mikrotik, jangan bingung lagi, langsung aja nanti kalau di marketplace, cari aja nama tokonya adalah Citraweb, atau langsung saja kunjungi websitenya di www.citraweb.com. Kenapa harus Citraweb? Satu, Citraweb akan memberikan garansi penuh selama 12 bulan untuk setiap produk mikrotik yang didistribusikan. Artinya apa? Kalau mikrotiknya terkendala, misalnya software atau hardware, maka Citraweb bisa membantu untuk perbaikannya, bahkan setelah masa garansinya itu habis. Misalnya setelah 12 bulan dipakai ada kendala hardware, teman-teman masih bisa melakukan perbaikan di Citraweb.com dengan penyesuaian biaya sesuai dengan kerusakan yang dialami. Nah, yang kedua, mungkin ini juga jadi salah satu hal terpenting juga, karena kalau kita baru pertama menggunakan mikrotik, pasti kita akan nyari tempat untuk bertanya. Biasanya kita akan tanya ke sellernya. Nah, Citraweb.com juga menyediakan konsultasi teknis gratis untuk teman-teman yang membeli produk mikrotik langsung di Citraweb. Bisa melalui layanan pelanggan atau nanti bisa juga melalui email yang teman-teman di situ bisa konsultasi dari hal awal, konfigurasi awal, kemudian teknis, kendala, dan segala macam lebih komplit. Bahkan bisa mengupload topologi jaringan sehingga nanti tim teknis Citraweb bisa menganalisa jaringan teman-teman lebih detail lagi. Tenang saja, karena kalau teman-teman melakukan konsultasi teknis di Citraweb.com data teman-teman tidak akan disebarkan karena memang ini bukan forum terbuka ya, tapi lebih kepada semacam kayak trouble ticket. Sehingga komunikasinya hanya dua arah antara pelanggan dengan tim teknis dari Citraweb dan tidak ada orang lain yang bisa mengetahui percakapan antara pelanggan dan juga tim teknis tersebut. Itu tadi teman-teman pembahasan saya tentang tiga hal yang harus dipertimbangkan ketika ingin membeli mikrotik. Jadi sekarang setelah menonton video ini seharusnya tidak perlu lagu lagi ketika kita ingin menggunakan mikrotik di jaringan kita. Nah kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja bisa tulis di kolom komentar dan jangan lupa juga share video ini biar bisa lebih bermanfaat untuk teman-teman pengguna mikrotik yang lain. Kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe karena kita punya banyak video, tutorial yang bisa teman-teman ikuti terutama bagi teman-teman yang masih baru masuk ke dunia mikrotik. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video kami selanjutnya. sub indo by broth3rmax